Good people berhati-hatilah pada setiap orang yang tidak indah kenal. Jika tidak, mungkin pengalaman Neno Warisman bisa menjadi pengalaman berharga yang patut untuk dijadikan pelajaran. Beberapa waktu lalu, pendakwa 52 tahun ini baru saja mengalami tindak penipuan yang nyaris menyita belasan juta rupiah miliknya. Saat ditemui kemarin, mantan artis di era 80-an ini pun menceritakan kronologi kejadian tindak penipuan tersebut. Ada orang yang menelpon dan minta bertemu, kira-kira saya temui. Tapi memang mungkin ini modus, sehingga sangat, bahkan saya katakan bahwa harusnya kalau dia itu diizinkan Allah untuk menjadi aktris, dia bisa menjadi aktris yang bagus sekali karena sangat sempurna ininya, membawakannya. Saya kan sedang bikin album anak-anak ya, jadi kita sedang rapat untuk album Ayah Pejuang gitu. Nah di dalam pembicaraan album Ayah Pejuang itu, beliau bertamu dan kemudian ternyata menggiring sampai beliau mengatakan dari stasiun TV. Dan kemudian, bukan soal stasiun TVnya, tetapi juga akhirnya saya harus menghubungi stasiun TV. Dan kemudian menanyakan, ah betul orang ini dari sana ternyata bukan. Tapi dia terlalu pandai sekali untuk merangkai cerita seperti itu. Dan sampai saya membawa ke rumah sakit, pakai ambulans. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak diserahkan ke polisi karena saya pikir kalau ke polisi nanti urusannya panjang. Tidak perlu menunggu waktu lama hingga akhirnya Neno mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan berkat keberanian sang asisten untuk meminta pertanggung jawaban pelaku, Neno pun memilih tak membawa kasus ini karena hukum. Jadi dia pura-pura, dia sakit, sangat sakit. Jadi bertahap, dia memasukkan informasi bahwa dia memang penderita leukemia. Dan kemudian dia minta uang, minta tolong karena saya sambil lemes-lemes gitu kan. Saya tidak bawa ATM, tapi harus maaf, maaf saya tidak bawa ATM gitu. Saya kirimkan uangnya, tapi akhirnya belakangan asisten saya bilang, Mbak di UGD, ketika sudah di bawah, Mbak sudah berbohong. Mbak sudah berbohong pada ibu saya, kata asisten saya. Sekarang Mbak sudah ketahuan. Terus digiring ke ATM oleh asisten saya. Terus diminta untuk ambil uang yang sudah ditransfer. Jadi bukan hipnotis ya, bukan hipnotis. Cuma dia pandai sekali merangkaikan cerita demi cerita gitu. Membuat rasa iba kita itu kayak tergiring oleh rasa iba.